Bagaimana kita tahu bahwa upah adalah urat nadi kehidupan dari kaum buruh. Tentulah menjadi buruh yang diharapkan, yang didambakan, yang dinantikan adalah upah. Karena dengan upah itu buruh akan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan upah itu buruh akan memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan dengan upah itu buruh akan punya cita-cita untuk memujudkan segala apa yang menjadi cita-citanya. Tapi lantas bagaimana kalau kemudian perusahaan membayar upah di bawah upah minimum? Ketentuan kita sudah sangat jelas. Undang-undang kita sudah sangat tegas. Bahwa siapapun yang membayar upah di bawah upah minimum itu adalah tindak pidana. Dan tindak pidananya adalah pidana kejahatan. Karena siapapun yang membayar upah di bawah upah minimum itu akan bisa dipenjara 1 sampai dengan 4 tahun. Dan kemudian ada denda 100 sampai dengan 400 juta. Dan banyak orang kemudian mengeluh bahwa undang-undang itu tumpul. Banyak perusahaan yang membayar upah di bawah upah minimum nyatanya juga perusahaannya tidak dihukum begitu. Tapi baru-baru ini ada kabar menarik dari Surabaya. Di mana ada sebuah perusahaan yang kemudian dia bisa dipidana atau diputuskan oleh pengadilan melakukan sebuah pelanggaran. Dan kemudian ada hukuman begitu yang ditimpakan oleh perusahaan itu. Yaitu 1,6 tahun penjara. Dan kemudian diikuti dengan denda 100 juta. Nah, untuk mengikuti lebih jelas tentang apa yang terjadi di perusahaan itu, perusahaan Rakuda Purnitur Surabaya begitu. Kita terhubung dengan Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Anikai Industri, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Bung Selamat. Ya, apa kabar Bung Selamat? Alhamdulillah, Pakai Bang. Ya, kita ingin tahu nih kabar terbaru dari Surabaya tentang perusahaan yang kemudian dipidana begitu melakukan sebuah tindak kejahatan yaitu membayar upah di bawah minimum. Sebenarnya kasus ini gimana? Cerita awalnya itu, Bung Selamat? Ya, jadi perusahaan Rakuda Purnitur, memang baik itu bergabung dengan pembuatan kursi dan ratalat yang lainnya, ratalat perkantoran. Tepatnya di pergudangan Margo Mulyo Surabaya. Nah, dari sini berawal dari kawan-kawan itu bergabung dari SPMI kurang lebih di tahun 2014. Pada dalam persembangannya waktu, di situ ada pekerjaan, itu ada yang karyawan tetap dengan karyawan kontrak. Nah, yang kena ini hampir semuanya, terutama yang lebih-lebih dari kawan-kawan kontrak. Di tahun 2015, sebelumnya itu pun kawan-kawan sudah menanyakan berkait masalah hak. Nah, dari situ dari perusahaan yang diwakil dari staf HRD-nya maupun HRD-nya sendiri, itu mengatasi kuasanya perintah dari bosnya, itu kalau memang nggak mau dikaji segitu, ya silakan. Ya, pekerjaannya lain. Nah, kalau dari sini kita sedikit miris, tapi kita nggak patah semangat, kita tetap menantang. Apakah nanti benar-benar di Undang-Undang 13 itu benar-benar akan tergubut. Bila mana suatu keadilan itu benar-benar terhadap ada pekerjaan. Dari mulai di situ, dilakukan dipaktif berkait masalah kekurangan upah itu ya sama. Kembali lagi, jawabannya dari pihak pengusahaannya pun sama seperti itu juga. Akhirnya dari saran dari beberapa kawan-kawan pengurus di pimpinan capong sebelumnya, kita coba melakukan laporan kepada dinas keterkait. Dari sini pun sama, sesuai dengan arahan ataupun petunjuk segera-segera teknis dari kawan-kawan Dewan Pimpinan Wilayah, Jawa Timur, sekaligus konservat capong Surabaya. Ketika kita membuat laporan di tingkatan dinas keterkaitan kerjaan, itu tidak hanya diam menunggu nanti ada surat datang. Minimal kita itu satu minggu mendatangi dari dinas tersebut dua kali. Untuk menanyakan sampai di mana surat ini. Nah, dengan berjalanan waktu, akhirnya surat tersebut sudah ada respon dari pihak dinas terkait dari pihak gajahan Provinsi Jawa Timur. Memang tidak mudah. Lika-liku pertanjangan terkait proses pemedanaan terkait bosra kuda ini tidak mudah. Jadi, kenapa berkaitan dari kawan-kawan itu memang banyak ada yang kurangkan apa? Di situ di tanah tangan kesepakatan kerja pun, dari pekerja maupun dari yang diwakili dari PHRD, itu ada yang di tanah tangan HRD dan tidak. Berdasarkan sumber dari kawan-kawan. kesepakatan itulah yang membuat kita itu menyakiti pertantan. Ada apa? Akhirnya kita koordinasi dengan kawan-kawan pengawasan. Akhirnya mau nggak mau, proses itu cukup lama. Dari 2000 kita laporkan di tahun 2016, itu berjalan kurang lebih sekitar satu tahun memang bulat-balik kita memenuhi bekas. Dari sini, ketika surat penetapan sudah turun, LK sudah turun, akhirnya dari Bia Dinas Kepengawasan melakukan gelar perkara. Mendatangkan dari kawan-kawan polisan juga, dari kawan-kawan pimpinan cabang, serta kawan-kawan trakuda sendiri. Terutama dipakil dari Kepengawasan Soparis. Dari hasil tersebut, akhirnya dinyatakan bahwa saya ini penanggaran. Akhirnya produk kejalan, kita pun sama, walaupun dalam sudut tetapan bahwa ini pelanggaran, kita juga kawan-kawan PUK, dibantu kawan-kawan pengurus dinyatakan, sama sekali tadi, kita sampaikan, kita balik-balik ke kantor Dinas Kepengawasan Naga Kerja Surabaya, Jawa Timur, untuk menanyakan perkembangan kasus itu. Dari situ, memang tidak ada kooperatif. Dinas Provinsi Jawa Timur itu sudah memberikan suatu panggilan sudah beberapa kali dari pihak. Perusahaannya pun tidak pernah. Tidak pernah. Akhirnya, ketika dilakukan penyidikan itu, lidik sudah turun, akhirnya dilakukan penyidikan, itu pun sama. keterangan yang diberikan dari pihak yang memilih, semuanya tertumpu pada keputusan onar. Tapi, onar sendiri ketika dipanggil, itu tidak pernah datang. Barulah di terakhir pemanggilan, panggilan ketiga, baru datang. Sama juga aneh, aneh dan lucu, kenapa? Dari pihak onar sendiri menyampaikan ataupun menyampaikan bahwa sahnya, semuanya itu sudah diberikan kemenangannya kepada KFD-nya. Jadi, dua sumber yang diberikan dari pihak pengusahaannya sendiri ini singkron. Baik dari KFD-nya maupun dari pihak onar. Dari sini akhirnya tumbuh juga semangat dari pengusaha-pengusaha bahwa perusahaan ini tidak kooperatif. Memang pernah ada upaya, maksudnya, kalau memang mau dipertemukan dengan kawan-kawan, tapi di sisi lain, itu tadi. Memang sebelum dilakukan penyidikan, kita sudah melakukan inruk unras, baik di perusahaan, bahkan di rumah yang bersangkutan. Itu memang ya maklumlah. kita juga mohon maaf yang namanya orang, karakter kita berbeda-beda. Itu simpat juga menyampaikan dan menantang dari kawan-kawan kita sendiri. Silahkan kamu demo terus. Saya tidak akan pernah merubah kebutuhan saya. Apapun yang terjadi, saya hadapi. Jadi, sudah ada maksudnya statement itu dari pihak onernya sendiri seperti itu. Yang namanya karakter Surabaya, kita berani wani-wani, nekat, yang penting kita sesuai prosedur, jalan. Ya, memang kasus ini banggar, sempat henti di tahun 2014. Dihentikan. memang kurang banyaknya bukti, bukti-bukti kurang. Ketika kita siap. Itu kawan-kawan melaporkan ke pengawasan itu di tahun berapa ya? 2016. Nah, 2016 itu melapor ke pengawas ketenaga kerjaan di provinsi atau di Surabaya, Bung? Provinsi, Bung. Provinsi. Oh, oke, 2016 apa namanya ke pengawasan. Nah, kemudian dari proses 2016 sampai dengan dia masuk ke ranahnya polisi itu di tahun berapa? 2017. Oh, berarti hanya satu tahun berarti ya? Baru dilimpahkan kepolisian ya? Iya, satu tahun. Menariknya tadi menurut keterangan Bung Selamat, selama proses di pengawasan itu, kawan-kawan itu melakukan aksi, juga melakukan apa namanya, menanyakan terus-menerus begitu ya? Bahkan dua minggu sekali itu ditanya prosesnya seperti apa, prosesnya seperti apa, begitu. Jadi intinya bahwa pelaporan ini tidak hanya sekedar melaporkan, tapi juga diikuti dengan pengawalan. Begitu, Bung Selamat. Iya, bener, Bang. Bener. Sudah pengawalan ke dinas juga sendiri, kita juga melakukan kerja juga di tahun 2020-nya juga. Kita juga terus mengawal proses ini baik ke dinas, gunas, wakon-wakon, itu kita lakukan sesuai dengan arahan perangkat-perangkat yang ada di Dewan Pemimpinan Wilayah maupun dari konsulat cabang sendiri. ini sempat dihentikan di tahun berapa itu karena dianggap kurang bukti itu? Berhenti tahun 2018. 2018 kan dihentikan karena alasannya adalah kurang bukti. Lantas, langkah apa yang dilakukan oleh teman-teman untuk melengkapi bukti-bukti sehingga memastikan bahwa perusahaan ini masuk begitu secara pidananya karena ada bukti yang kuat dibalik itu? Nah, terima kasih. jadi ketika di tahun 2018 itu sudah ada perkembangan tawan-tawan pimpinan cabang dengan tawan-tawan pimpinan jenis kerja kita datang bersama-sama kepada pengawasan menanyakan kekurangan apa itu yang harus dipenuhi dan diperlukan dari pihak pengawas. Akhirnya dari situ memang beberapa banyak hal termasuk kita disuruh buat rincian kekurangan upah itu nanti langsung disingkronkan dengan apa yang ada di pihak perusahaan. Jadi terutama yang itu ya terkait kekurangan upah karena dari pihak perusahaan sendiri itu sesuai dengan arahnya itu kita juga nggak tahu kok bisa nggak sinkron gitu loh. Mereka menganggap itu sudah bayar sesuai dengan UMK kita sendiri memang menerimanya memang yang terblad kemah itu terkait masalah strogasi memang strogasi itu penting strogasi penting karena memang segala sesuatunya strogasi itu nggak diberikan dari pihak perusahaan ini yang susah kemarin itu memang beberapa orang ada yang strogasinya itu sudah masih tersimpan juga ada yang itu yang penting kita apa yang ada itu aja lah yang kita berikan kepada pengawas untuk sebagai tindak lanjut berikutnya itu di tahun tahun 2008 kita dengan manutnya itu pas di kegiatan aksi kalau nggak salah itu di tahun 2020 kalau nggak salah masih COVID-19 masih sudah agak reda Dewan Pemimpinan Wilayah itu menghitung ada kegiatan secara nasional ke gubernuran tapi kita minta dicantumkan di STTP tersebut untuk ke kejaksaan karena karena apa berdasarkan pengakuan dari pengawas itu berkas itu sudah boleh tak balik antara kejaksaan ke pengawas itu sampai 7 kali nah kita kan juga selama ini kalau kita diam sekali lagi bang kalau kita diam kita nggak tahu hasilnya tapi kita terus setiap minggu kita itu update perkembangan kalau kita nggak ke dinas kita larinya ke kejaksaan tapi kita nggak ke dinas pulak balik setiap like endingnya itu kalau nggak salah di tahun 2022 itu pas vaksinasional kita minta dicantumkan kepada Dewan Pemimpinan untuk kejaksaan tersebut menjelit mulas kita ya memang Alkan Burina di situ terjadi komunikasi baik kawan-kawan kepolisian maupun dengan kawan-kawan wilayah akhirnya kita dilakukan mediasi baru di situ kita mengatai betul kekurangan baik dari pihak pengawas pengurangan baik dari kawan-kawan pekerjaan nah di saat itu yang diminta dari kawan-kawan pengawas itu apalagi kawan-kawan kejaksaan melengkapi tanah-tanah yang surat perjanjian itu yang ada yang ditandatangani dari HRD ada yang tidak memang kita kesusahan karena apa HRD-nya sendiri memang tidak kooperatif tidak terkooperatif yang terkait masalah perjanjian kedua terkait masalah struktur kepegawaian yang ada di perusahaan itu yang kita minim kita minim nah dari beberapa sumber itulah kita dengan kawan-kawan BUK dengan kawan-kawan perangkat yang ada di Surabaya dan Jawa Timur kita terus bergerak cepat akhirnya kita menemukan di ada pencatatan perusahaan itu atas nama siapa jadi semuanya akhirnya klop memang kita kemarin sedikit kesusahan itu menentukan siapa yang bertanggung jawab ini di dalam bagian kepengurusan dalam satu perusahaan itu sih oke akhirnya dinyatakan P21 itu baru tahun 2022 ini ya iya dari 2022 benar akhirnya siapa yang dipidana ini siapa di PT Rakunda ini dipidana yang di PT Rakunda ini honor pengganti ayahnya ayahnya Anamahum begitu di surat notaris itu kita ketahui bahwasannya yang memegang setelah almarhum bapaknya itu dikembalikan kepada Pak Wibowo Kakitno ini ini artinya si direktur perusahaan Rakunda Purnyutur ini ya ya saya kira ini menarik begitu ya apa yang terjadi di Surabaya ini kasus ini bermula dilaporkan oleh teman-teman Serikat Pekerja itu di 2016 waktu itu ke pengawasan dan kemudian terus dilakukan pengawalan dalam aksi-aksi yang dilakukan oleh MSPMI misalnya terkait dengan isu nasional juga dimasukkan terkait dengan upaya untuk mendesak mendorong agar permasalahan di Rakunda ini bisa segera diselesaikan dan akhirnya terbukti 2016 ke 2022 itu berarti sekitar berapa tahun itu 6 tahun ya kurang lebih selama 6 tahun pengawalan terus-menerus dilakukan tanpa henti dan saya kira ini juga menjadi contoh baik bagi teman-teman di daerah yang lain yang ingin memastikan bahwa ketika ada perusahaan melakukan pelanggaran terkait dengan upah minimum tidak membayar burunya sesuai dengan upah minimum maka ya tidak cukup banyak sekedar mengajukan melaporkan apa yang dilakukan oleh perusahaan tapi juga mesti dikawal terus-menerus bahkan tanpa henti untuk memastikan sampai dengan proses pengadilannya bisa berjalan nah ini sudah diputuskan perusahaan dinyatakan bersalah bahkan ada hukuman yang dijatuhkan kalau saya tidak salah pengadilan negeri Surabaya ya itu memutuskan penjara 1,6 tahun kemudian ada denda di sana 100 juta pasca putusan itu dibacakan apa yang dilakukan teman-teman di sana mungkin perasaan teman-teman dan kemudian tidak lanjut yang akan dilakukan oleh kawan-kawan di Surabaya apa Bung Selamat ya sedikit sebanyak kita berterima kasih kita berterima kasih kepada Dewan Pemimpinan Wilayah maupun Kauh Sula Cabang selama ini masih memberikan support terus memberikan support kepada kita bahwasannya perlawanan itu tetap terus dilawan ataupun kita juga berterima kasih dengan kawan-kawan Jaksa Penuntut Umum di Jaksa Penuntut Umum juga menyampaikan bahwasannya menjadi tantangan juga bagi belinya memang belinya baru pertama kali ini baru dengar kalau memang ada kasih seperti ini terkait masalah ketahuan kerja gitu kan jadi kita juga bersyukur karena apa walaupun katakanlah itu keadilan memang belum benar terpenuh dari buat pekerja paling tidak kawan-kawan juga banyak bersyukur kedepannya nanti apa yang dilakukan kita ini mudah-mudahan ini pun juga sifatnya ingkrah membuat katakan sedikit pelajaran kepada kawan-kawan pekerja sendiri kalau memang katakan ada salah satu kendala terkait kekurangan ubat di tingkat jangan menyerah ataupun jangan mata semangat dikawal dan dipertanyakan jangan lupa untuk bukti-bukti kedua kawan-kawan PUK sendiri dari kawan-kawan juga merasa puas karena pada itu bisa membuktikan bahwa pekerja tidak seperti yang kawan-kawan pengusaha mereka juga bisa asalkan ada kemauan itu sebetulnya baik saya kira itu menjadi perlu digarisbawahi bahwa tidak ada lagi alasan bagi perusahaan dimanapun berada di Indonesia ini di negeri ini untuk membayar upah burunya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mungkin ini perlu kita sebarluaskan dan sekaligus menjadi peringatan begitu bagi pengusaha-pengusaha di luar sana yang saat ini masih membayar upah burunya tidak sesuai dengan ketentuan atau membayar upah burunya di bawah upah minimum karena di awal tadi seperti yang saya katakan undang-undang sendiri sudah sangat tegas mengatakan bahwa barang siapa membayar upah di bawah upah minimum itu adalah tindak pidana dan pidananya itu adalah masuk dalam kategori kejahatan jadi penjahat sebenarnya perusahaan-perusahaan yang tidak membayar upah burunya sesuai dengan ketentuan saya kira itu selamat terima kasih atas informasinya sukses selamat atas perjuangan kawan-kawan karena ini menjadi satu contoh menjadi satu penyemangat menjadi asa baru begitu bagi kawan-kawan di luar sana yang sampai saat ini masih berjuang untuk memastikan upahnya menjadi layak selamat menikmati